Jangan lupa like, share, dan subscribe Kamu pake selang lagi lu mah Iya, dimana-mana kan gue pake selang Itu selangnya bersih kan Pake selang ini kayak lagi sparing bola Kan, itu emang selangnya bersih ya? Wih, gila deres loh Emang anak kos-kosan suka pake pompa gitu, bukannya langsung tuang Kamu jarang dipompa sih Kamu jarang pompa-pompa Dia kan pake dispenser orangnya Iya, liat dong Kenapa lu minum dulu deh Dia takut, dia takut Gua curiga sama selangnya Kita sama Sama Ntar ada koreo dikerjain Eh dicium dulu Tol, eh tor, habis ngangkat gak? Mensen Kayak di rumah gede bule-bule Iya Rumah gede bule-bule minumnya pake gini Dia pake mak gitu kan yang mahal tuh Mensen Tandun 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 apa sih? Tandun itu tempat tampung Tandun 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 apa sih? Tandun 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 banyak banget Sohib malam eh bukan Sohib malam foto-foto yang teman-teman yang ngekos nih kita lihat mana fotonya Wow nonton CD salah sih bos salah sih bro gimana selanjutnya pengen mandi pagi tapi takut airnya dingin udah pakai ini hahaha bagus-bagus nanti bukannya nanti malah dia putus ya selangnya ya bisa kayak gitu ya pipanya selangnya putus gua iya kok ada kebakar iya kebakar ada lagi nih persaudara anakos dimulai dari sini apa itu nasi magic jar kok digembok kenapa suka banyak yang ini semuanya masak di situ masak mie instan di situ rice cooker tuh bisa masak mie instan bisa masak sayur bisa masak nasi tapi kenapa kita masukin ikan hidup keluar-keluar tongkol balado bisa masak semuanya ya bisa dia tuh konsepnya dipanasiin pakai elemen panas Oh tinggal dimasukin air goreng juga bisa Oh iya pakai minyak ya pakai minyak rambut menggoreng jadi rapi ikannya goreng pakai pomet ikannya selik gitu ya tapi ada juga pengalaman dari Sohib malam nih ada dari saya Hadi waktu kuliah aku megang di PT tapi nyari kosnya di daerah kampung gitu terus karena aku ngekos sendiri jadi ditemenin anak ibu kos yang cowok kita main pes di laptop tiap malam ada juga anak cewek yang baik jadi pas mau selesai magang tukeran WA akhirnya jadian deh sama anak ibu kos adeknya 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 enggak dibilang adeknya ya itu kan dia selesai kan tukeran nomor handphone ditemenin sama cowok yang cowok anak ibu kos ada juga anak ceweknya yang baik Oh adeknya itu Oh pendekannya baiknya habis itu iya 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 abonn song diskon 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 ini ada lagi dari adek Oto surya pernah ngekos daerah Teluk Naga Tangerang seti bruk naga kos-kosan emang jauh stabil jauh oh ibu kosnya punya metode unik buat nagibayar kos beliau jarang marah-marah kalau lagi tapi halaman kosan jadilah pangan tembak beliau kebetulan beliau perbanking perbanking DKI persatuan menembak sasaran dan berburu Indonesia tanpa ditagi pun yang kosong-kosong tapi ada juga tahu yang sahib malam tuh yang ngekos dia punya pengalaman juga entar kita Mpep suruh liatin foto dulu itu dipromternya kata Mpep ya Mpep siapa sih Mpep kreatif mana nih mana suruh liatin foto yang tadi oh ini tipe-tipenya satu orang ini satu orang dua orang beda ini satu orang beda rambut bos tapi tuh kan dibilangin dia pakai wig enggak itu rambut aslinya kok bisa beda dua malam gue tahu ini kan bukan danita danet pakai aku mau tanya aku mau tanya aku mau tanya nanti kita telepon eh telepon yuk sekarang sekarang telepon siapa telepon itu orangnya itu cew itu ada teleponnya ada bos waduh Angel WhatsAppin Angel gua dapet Instagramnya udah seneng udah gitu sekarang kalau follow nggak kelihatan orang oh iya waduh gua biasa kalau follow tuh udah di gamau temen lu tuh siapa Cewek dua cakep di like sama dia halo 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 malam Halo suaranya kan laki gua berlangsung halo namanya siapa Ririn 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 udah mandi belum kacar rata kanak lho iya Rin kamu ngekos daerah mana dulu di daerah Jawa kemarang tapi sekarang lagi di Jakarta ngekos juga Jakarta nya sebelah mana kenapa lu ngekosintor pingin tahu aja oke siapa tau pas lewat bisa main dulu jaman dulu itu kan kos-kosanya tuh kayak rumah ya kosan jarang yang kayak hotel sih ya ini soalnya kamarnya cuma dikit sisanya Ubin maksudnya kecil terus ada penghuni kamar kos belah kan baru dia tuh orangnya misterius banget jadi enggak pernah nyapa enggak pernah ngenalin ke sombong-sombong iya 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 terus di belakang kos itu kan ada tempat buat jumurin sama nyuci baju kan nah sekali dua kali ngekos kalau baju ada yang hilang baju kamu diambil sama dia enggak sebelumnya belum belum ngerti kan terus waktu ketiga kalinya baru ngekos beberapa baju pada yang hilang ya aku cerita ke teman-teman teman-teman juga bilang ada yang kehilangan juga jadi nah kita nyimpulin curiga sama satu orang itu terus kamu memiliki peraduga tak bersalah itu kan suhadur serius apa tuh kok bahasanya berat terus ya terus kita rencanain kan pas dia kerja kita nyelinap di kamarnya buka kamarnya enggak jendelanya kita cungkil tuh akan apa kuncinya keleding gitu kan jadi ada selain di depan nungguin dia datang yang satu dari lewat jendela yang satu depan pintu ya intinya adalah nah ternyata semua barang-barang ada di sana dari baju celana pakaian dalem semuanya ada di depan kamu besok-besok kalau kamu jemur pakaian dalem dikonsistang coba oke terima kasih Ririn makasih Ririn Sampai ketemu di DM ya Iya kita bertanya menurut kamu tuh harta yang paling berharga di kos-kosan tuh apa sih apa sih warga enggak nggak kor Hunger apartku HP 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 win Ministan gue nggak tahu ha-ha-ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'ha'fan ANGELN nenar abis ini tetap dimana malam Sl opp увер Sub indo by broth3rmax